Intro Nah ini dia pemirsa dari tadi kita lagi ngeliatin uangnya ini unik banget ya Tuh Nana mas Ebi lagi ngapain belajar Lagi enggak jadi mas Ebi ini juga bawa apa namanya ini mas bukunya namanya Katalog Oh katalog buku katalog uang pemirsa jadi kalau misalnya dilihat oke Uang-uang zaman dulu Ini uang-uang zaman dulu dari tahun 1800 berapa tadi tepatnya ya Dari 1800an Sampai sekarang jadi kayak revolusi uang-uang gitu loh Nah tuh wow ini inovasinya keren-keren banget sih Jadi dari tadi sebenarnya kita sempat ngobrolin nih sama mas Ebi sendiri Yang ternyata mas Ebi ini kan fokus untuk jual uang mahar begitu ya Dengan nominal-nominal bahkan satu rupiah itu juga ada Nah ternyata kalau tadi Nana sempat nanya gimana kalau misalnya uang yang diminta gak ada Nah ini ada komunitasnya juga ya Nasali sharing untuk bisa dapetin uang tadi ya Namanya apa mas tadi mas? Ikatan Numismatik Indonesia Ikatan Numismatik Indonesia Nah biasanya mas Ebi kalau misalnya ada kebutuhan ya sharing sama mereka Sharing sama mereka atau nanya-nanya ke mereka gitu Uangnya itu ada di mana? Ini kalau uang-uang jadul seperti ini juga ada kolektornya ya Orang-orang yang memang suka sekali mengumpulkan uang-uang yang ya Jujur sih saya ini baru lihat sekarang Ini aku juga baru lihat Ya iya tahunnya aja 1960 Iya Oh enggak tadi yang jaman Belanda itu loh mas Ada yang jaman Belanda juga Ada yang jaman Belanda juga Tuh Nah Akhirnya kita baru tahu nih ada uang jenis uang yang jaman Belanda loh pemirsa Kita mungkin kalau di jaman saya dan Rio Cuma tahu paling kecil nominalnya adalah 25 rupiah Iya Dan itu pun bentukannya koin Atau uang yang dulu mungkin yang paling-paling jadul ya mungkin uang-uang yang dulu Nana pernah lihat kayak uang 500 rupiah yang gambar orang utang Iya 500 rupiah 500 rupiah Kayaknya itu deh yang dulu diingatan aku Ini tapi jauh Ini jauh di bawah 25 dan 500 rupiah Satu lima sama sepuluh Dan bentuknya lucu-lucu banget Dan itu kecil gitu lucu ya Nah ternyata juga ada nih kolektor uangnya Nah uang-uang jadul ini Gimana kalau kita langsung panggil Dan juga sejarawan yang mungkin kita akan bertanya juga ya Bagaimana perjalanan uang ini gitu loh Udah ngomongin masalah uang Ada sejarah Belandanya enaknya bahas sejarah juga ya Langsung kita panggil ya Langsung ya kita panggil langsung Ini dia sudah ada Mas Julian dan juga ada Bang JJ Wah sudah datang nih sebagai kolekturnya juga Halo Bang JJ Silahkan Halo pak Dari tadi uangnya dipegangin maaf pak Saya janji gak akan saya masukin kantong pak Gak berani Terima kasih Tadi saya megang-megang mas Ebi langsung Aduh pak Nana hati-hati Tugunya mas Julian Oke oke Harganya mahal Aduh bener mas harganya mahal mas Ya lumayan lah Tapi kenapa bisa kepikiran untuk mengoleksi uang yang Saya jujur baru lihat sekarang ini Saya sebagai generasi muda waktu itu kan Orang bilang kan kita pernah hidup dari zaman dulu-dulu-dulu sampai sekarang Logikanya kan kalau orang dulu kan belanja pakai apa gitu kan Nah saya bilang bener gak sih ada Majapahit Saya tertarik gitu bener gak apa omong kosong Oke saya kumpulin itu uang dari zaman Majapahit Boleh dikasih lihat yang zaman Majapahit Dari Sriwijaya Oh wow ada di tangannya sendiri itu gak bisa dilepaskan ke sembarang orang ya Iya iya Oke ini zaman Majapahit Pemerintah sekali lagi Oh ini yang Sriwijaya Ah keren banget Ini Sriwijaya Ini tahun 700 silahkan Uang berapa nominalnya Itu nominalnya saya kurang paham Jadi uang dulu Pokoknya uang dulu banget gitu Oke Saya ngelihat ini biasanya jadi kalung mas Iya Sama kids zaman now jadi kalung kan Iya bener Jangan dikasih ke kids zaman now ya Ini Majapahit Ini Majapahit Oke ini Majapahit nih pemirsa Iya Ini Sriwijaya itu Majapahit Iya Wah tadi ada lagi yang gambarnya yang kayak bunga-bunga itu Oh bunga-bunga ada lagi Gimana tuh mas Julian Tunggu sebentar ya Ini kan bisa dikatakan udah ratusan Iya ini ratusan tahun ya Abad hitungannya ya Berarti dapatnya dimana sih mas Julian Ini ada jadi saya koleksi ini banyak-banyak kerajaan ya mas ya Jadi apa yang kerajaan itu ada Saya coba untuk mencarinya ketemu gitu Dapatnya dimana? Dari teman-teman Dari lokasi penemuan Dari tangan-tangan kolektor juga Dari lelang-lelang Baik itu dari dalam negeri gitu pak Nah ketika melihat ini oh betul Majapahit ada Ternyata saya sadar oh bener Nah ngomongin sejarahnya nih kita ke Bang Jeje Rizal nih kita lihat saya jujur Uang-uang seperti ini saya aja kagumnya itu kayak wah gitu karena ini dari jaman Belanda ternyata ada lagi yang lebih kuno jaman Majapahit ya Tapi saya gak tau kalau untuk perjalanannya gimana sih sebenarnya masalah uang yang ada di Indonesia khususnya Bang Ya informasi yang kita terima paling tua tentang mata uang ya Itu memang dari masa Jawa kuno ya Oke Ya jadi Jawa kuno ini terutama Sailendra itu memang berhubungan dengan Sriwijaya Jadi penemuan-penemuannya itu berupa uang itu potongan-potongan emas, tembaga, perak begitu Kalau kita mau ngeliat koleksinya hari ini kita bisa kebagian numismatik ya di Museum Nasional Indonesia yang disebut juga gedung gajah atau gedung prabot atau gedung arca ya selain teman-teman para kolektor gitu Jadi memang umur dari uang itu itu kita bisa baca masa, kita bisa baca periode karena itu juga artefak Nah jadi dari uang itu juga kita bisa tau hubungan antara Jawa, Sumatera dengan negeri-negeri lain misalnya dengan Cina, dengan Tamil begitu ya di Barus, di Sriwijaya Dengan dunia Arab gitu kita bisa tau dari situ Misal kita bicara hubungan kuat dengan Islam misalnya sampai mata uang itu dikasih nama Derham Di kerajaan Samudera Pasai Walaupun ada data baru bukan Samudera Pasai yang pertama kerajaan Islam Tapi Islam masuk pertama gak jauh hanya beda 50 tahun dari penyebarannya oleh Nabi di Jazira Arab di Barus Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga khususnya saya gitu generasi yang sudah jauh dari kata itu Jermanau ya? Kita kan bisa lihat mungkin kerajaan-kerajaan dulu ini ya kalau sekarang kan rupiah ya mewakili mata uang Indonesia secara keseluruhan Tapi berarti dulu bang di setiap daerah mata uangnya mungkin beda-beda dong berarti setiap kerajaan Mereka punya sistem sendiri tapi kita harus ingat bahwa mereka disatukan oleh dua hal Satu bahasa yang kita warisi sebagai bahasa Indonesia itu bahasa lingwa perangka bagi jaringan perniagaan Ada kata perniagaan artinya ada uang, peranan uang di dalam situ Jadi uang dari Sriwijaya bisa dipakai di Jawa, uang Jawa bisa dipakai di Sriwijaya Dan mereka bahkan punya bandar dipimpin oleh seorang sahab bandar dan punya pertukaran uang Karena mungkin perdagangan itu kan dulu udah berjalan begitu ya dari pulau ke pulau segala macam Jadi mungkin menggunakan uang itu tadi sebagai nilai mata Iya perdagangan kita tidak hanya bersifat lokal ya misalnya Sriwijaya gitu kita bayangkan hanya di sekitar Sumatera Selatan, Pak Lembang salah Dia sampai ke wilayah Asia Tenggara dihubungkan dengan India gitu dihubungkan dengan Cina Bahkan banyak informasi tentang Sriwijaya kita tahu justru bukan dari Sriwijaya tapi dari Cina Dari Arab, dari India begitu Jadi uang itu apa menjadi jaring yang bisa menjelaskan Karena itu tadi saya katakan bahkan Sriwijaya itu kita bisa lihat kekayaannya dengan apa Bandarnya itu punya money changer Wow Bandarnya itu punya money changer loh Saya ngebayangin jaman-jaman dulu ya ada money changernya itu kayaknya hal yang unik Karena Sriwijaya itu kapal-kapal luar yang ingin berdagang itu harus menambatkan perahu mereka Dan berganti ke kapal kerajaan Sriwijaya Otomatis juga uangnya itu harus ditukar Jadi untuk membeli atau mungkin melakukan transaksi tadi ya Nanti kita akan obrolin lagi ya seru sekali sepertinya saya juga sambil belajar sejarah juga Dan sambil melihat koleksi lainnya ya Aku juga pengen nanya lagi tuh sama Mas Julian atau sama Bang JJ mengenai The Javanese Bank Pasti tahu sejarahnya Sebelum Bank Indonesia Nanti ya kita akan bahas Nanti akan kita bahas Tetap di Intermezzo Kalau pemirsa banyak info Gak Bikin Kepo Terima kasih 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 Terima kasih